Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia Barang siapa yang menghidupkan malam idul fitri Maka hatinya itu tidak akan pernah mati pada saat hati-hati orang lain menjadi mati Kita yang paling khawatir dalam hidup ini Pada saat hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup Menjadilah kita bangkai berjalan dalam pandangan Allah Badan hidup tapi hati mati Bangkai berjalan dalam pandangan Allah Jadi ini hakikat merayakan idul fitri Puasa Ramadan sebulan penuh malamnya ibadat Menunaikan zakat fitrah Lalu malamnya menghidupkan malam dengan takbiran Yang terjadikan kita lihat adat yang dibesarkan ibadat ditinggal Puasa tidak? Tarawek apalagi? Lebaran kurang seminggu sudah lebih sibuk dia daripada yang puasa? Ke pasar kayaknya pasar mau dibeli semua? Ke rumah pun dicat, dikabur, baju, diperbarui Itu kan kulit Memang lebih bagus kalau kulitnya baik, isinya pun baik Tapi yang lebih penting daripada sekedar kulit adalah isi Hakikat merayakan idul fitri kembali kepada kesucian Kita bersih, tidak punya dosa kepada Allah Itu kita rayakan Dengan apa? Nah Oleh seorang ulama Al-Imam Zakyutin Abdul Azim bin Abdul Kuwa Al-Munziri Diberikan contoh bagaimana Rasulullah SAW itu merayakan idul fitri Beliau berkata Yuhibbu Sallallahu Alaihi Wasallam Ayyuqabilal Aida Bilbisri Wasurur Rasulullah SAW Cinta senang menyambut idul fitri Bilbisri Wasurur Dengan muka gembira Dan dengan sikap sukacita Jadi merayakan idul fitri Bilbisri Wasurur Muka menunjukkan kegembiraan Kenapa gembira? Sudah berhasil berjuang sebulan penuh Bukan gembira lantaran di rumah banyak dodol Uwe Pakaian serba baru Sepatu pun serba baru Bukan itu yang kita gembira Gembira lantaran telah berhasil berjuang mengalahkan nafsu Memenuhi perintah Allah Melaksanakan puasa Gembira lantaran kita kembali suci Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya Bilbisri Muka menunjukkan kegembiraan Cerah di malam itu Sampai di hari rebarannya Ya walaupun barangkali oleh karena Allah Kesulitan ekonomi Tidak terbeli itu baju yang baru Tidak terbeli itu sepatu yang baru Tidak terbeli itu makanan dan kue seperti tetangga Jangan sampai mengurangi kegembiraan kita Tidak boleh menyambut lebaran itu dengan manyun Tahu manyun Mukanya sudah macam asam sama kukusan Tidak ada menunjukkan sikap kegembiraan Nabi menghadapi hari itu Bilbisri wasuruh Dengan muka cerah dan dengan sikap gembira Tapi kegembiraan dalam artinya tetap pada jalur kontrol Lalu apa lagi Dengan tetap melaksanakan taubat kepada Allah Menyesal terhadap segala kesalahan yang pernah dikerjakan Itu yang dilakukan bagi nabi di hari raya Memperbaiki orang-orang yang bermusuhan Menolong orang-orang yang teraniaya Berbuat kebaikan kepada kaum fakir miskin Menziarahi mengunjungi kaum kerabat Itu hakikat di dalam melaksanakan idil fitri Jadi jangan terbalik Sudah merasa baju baru Ini kan lebaran merdeka Kalau kemarin romaton kita dikekang Tidak boleh begini Tidak boleh begitu Sekarang sudah keluar romaton Merdeka Lalu dirayakannya idil fitri Dengan bermabuk-mabukan Dengan judi Dengan perbuatan sinat Itu sama saja dengan baju Baru habis dicuci Sudah dicepuri lagi ke dalam comberan Ini kan jibarat baju Masuk romaton dicuci Sebersih-bersihnya Keluar romaton Masuk lebaran Tetaplah berusaha menjaga kebersihan itu Kalau ditinggalkan romaton Merasa merdeka Melemparkan lagi diri ke lembah dosa Sama saja baju yang sudah putih Bersih di triska Bagus-bagus Tapi lalu dilemparkan lagi ke dalam comberan Na'uzubillah Minzali Sudara-sudara Kaum muslimin Yang berbahagia Jadi setelah zakat fitrah kita bayar Hidupkan malam idul fitri itu Dengan mengumandangkan kalimat takbir Lalu Bila datang solat subuh Di pagi hari pertama bulan sawal Kita laksanakanlah solat subuh itu berjamaah Jangan sampai terbalik Saking kepengennya solat idul fitri Subuhnya enggak Ini kan sama saja kata orang nyari Nyari jarum kapak hilang Tak membela yang sunnah yang wajib disiasiakan Solat idul fitri itu sunnah saja hukumnya Solat subuh wajib Masakan yang wajib kita tinggalkan Lalu yang sunnah kita kejar-kejar Terbalik tentunya Lalu Manakala usai kita solat subuh Masih mengumandangkan takbir Bersiap-siaplah kita Untuk perangkat menunaikan solat idul fitri Dua rekaat Lalu diiringi dengan khutbah Hari raya idul fitri Dua khutbah Seperti khutbah Jumat itu Khutbah pertama Dan khutbah kedua Kalau selesai melaksanakan solat idul fitri Maka Kembalilah kita ke rumah Dengan suasana gembira Untuk apa? Untuk berhalal bihalal Istilahnya untuk berlebaran Saling meminta maaf Kenapa? Dengan ibadah Ramadan Dosa kita kepada Allah InsyaAllah bersih Tapi kan kita tidak cuma berbuat dosa kepada Allah Kita juga berbuat salah kepada sesama manusia Dosa kepada Allah Tawbat langsung kepadanya Solitir pakai calon Tidak bisa saudara bikin dosa kepada Allah Datang ke rumah saya Pak inilah saya kasih uang Tolong-tolong memintakan taubat saya kepada Allah Tidak bisa Dosa kepada Allah Langsung bertawbat kepadanya Tapi dosa kepada sesama manusia Allah belum akan memberikan ampun Kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan Ini sulitnya Ini sulitnya Kalau saudara dosa meninggalkan solat Tawbat kepada Allah Tapi kalau dosa kepada sesama manusia Saudara mencuri sendal orang Cara tobatnya bagaimana? Pertama menyesal Kenapa mencuri Yang kedua Berjanji tidak akan mencuri lagi Yang ketiga Meninggalkan perbuatan mencuri Dan yang keempat Sendal orang pulang Tidak bisa Saudara mencuri sendal Tuhan Tawbat Tidak lagi-lagi Nyolong sendal Tapi sendal orang Dibokap terus Tidak dipulang-pulangin Tidak termasuk Tawbat Itulah sebabnya Selesai solat Idul Fitri Kita pun meminta maaf Nah Siapa yang harus Lebih utama Kita mintakan maaf Satu riwayat Menjelaskan Bahwa selesai Solat Idul Fitri Para sohabat Mendengar Rasul Mengucapkan amin Sampai tiga kali Amin 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 Heran para sohabat Ini Rasulullah Tidak ada angin Tidak ada hujan Kenapa amin Sampai tiga kali Mereka pun bertanya Ya Rasul Tadi amin Sampai tiga kali Kenapa Kalian tidak tahu Tidak tahu ya Rasul Begini Tadi itu selesai solat Turun malaikat Jibril Kepada saya Beliau berkata Saya Muhammad Saya hendak berdoa Kepada Allah Maukah kau Mengaminkan Silahkan Jibril Berdoalah Saya akan Mengaminkan Jibril Berdoa Nabi Mengaminkan Doanya Berisi Tiga macam Permohonan Maka Rasul Pun tiga kali Mengucapkan Amin Apa isi doa Malaikat Jibril Yang pertama Doa beliau Ya Allah Hari ini Satu syawal ketika itu Saya mohon Kepada Janganlah Engkau terima Puasa Dan ibadahnya Anak yang Durhaka Kepada kedua Orang tuanya Rasul di belakang Amin Doa Malaikat Jibril Yang kedua Ya Allah Hari ini Saya mohon Kepadamu Jangan Engkau Terima Puasa Dan ibadahnya Suami Istri Yang tidak Saling Memaafkan Sebab itu Seorang Suami Seorang Istri Selesai Turun Solat Idul Fitri Hendaklah Berlapang Dada Si suami Memaafkan Istrinya Meredokannya Si istri Pun bersimpu Meminta Maaf Dan ridok Suaminya Istri Yang Durhaka Kepada Suaminya Sebab itu Tidak heran Kalau rasul Dalam satu Hadis Pernah Menjelaskan Kalau ada Seorang Perempuan Meninggal Dunia Suaminya Ridok Kepadanya Itu Perempuan Akan Masuk Surga Ini Artinya Kalau Seorang Perempuan Meninggal Suaminya Tidak Ridok Kepadanya Biar Dia Tukang Solat Biar Dia Ahli Puasa Biar Dia Hadir Di Majelis Taklim Manapun Meninggal Tidak Diretui Suaminya Pintu Surga Belum Dibukakan Sampai Suaminya Ridok Kepadanya Ya Allah Hari ini Saya Mohon Kepadamu Janganlah Engkau Terima Puasa Dan Ibadah Muslim Yang Tidak Mau Memaafkan Sesama Saudaranya Muslim Tugas Kita Adalah Meminta Maaf Tetapi Memberi Maaf Lebih Mulia Karena Memang Memberi Maaf Lebih Sulit Daripada Meminta Maaf Oleh Sebab Itu Momen Hari Raya Idul Fitri Intinya Adalah Halal Bihalat Bukan Lalu Merasa Merdeka Sudah Ditinggalkan Oleh Ramadan Berbuat Sesuka Hati Yang Laksana Baju Sudah Dibersihkan Tapi Dibenamkan Kembali Kedalam Lumpur Yang Kita Inginkan Agar Bersih Hubungan Kita Dengan Allah Dan Baik Juga Hubungan Kita Kepada Sesama Manusia Hadis Yang Kedua